Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bisa mengaruhi pengaruh pertumbuhan dari tanaman sayuran yang kita tanam pada saat ini Kita mulai dari tanaman paling bawah Tanaman paling bawah ini masih kelihatan agak berjauhan Artinya apa? Tanaman ini sebenarnya masih sangat kecil-kecil Padahal umurnya sama 40 hari Nih, masih agak jarang kelihatan Ini juga semakin ke atas Ini ada di rak tanaman saya ini ada 5 tingkat Ada 5 tingkat tanaman Instalasi yang saya buat seperti itu Saya buat model A, kiri-kanan ada di kiri-kanan ada tanaman sama kiri-kanannya seperti ini Kita lihat Ini tanaman paling atas Sinar matahari kurang lebih 6 jam Menyinari tanaman ini Ini pertumbangannya Alhamdulillah lebih besar daripada yang lain-lain Yang di tingkatan lain Ini kebawah-kebawah Tanamannya sudah mulai mengecil Tapi ini tidak masalah Ini bisa kita jadikan sebagai bahan pelajaran Bahan pembelajaran buat kita Bagaimana kemudian kita melakukan evaluasi Apakah kemudian bentuknya akan dipertahankan seperti ini Dengan kondisi sinar matahari Tidak sepenuhnya mengenai tanaman yang ada Tanaman yang paling atas memang kurang lebih 6 jam Ini tersinari oleh sinar matahari Di tingkatan kedua dari atas Masih dapat sampai tingkatan ketiga Tapi pada tingkatan keempat di bawah Ini sudah mulai kurang Coba bisa dibandingkan Ini yang keempat Ini yang kelima Semakin kecil Semakin kecil dia Ini semakin naik Semakin kata Semakin bagus Semakin bagus Semakin bagus Paling kata sekali Ini paling bagus sekali Jadi ini jadi bahan buat saya Untuk melakukan evaluasi Apakah model instalasinya akan seperti ini Atau Perlu dilakukan perubahan Karena sudah tidak mungkin untuk melakukan Perbaikan lokasi Maka kemudian Ide yang ada sama saya Ini bagusnya mungkin dibuat model siku Model siku yang mana Kemudian Kita perpanjang Sambungannya tadi cuma 1 pipa 4 meter Kemudian kita sambung jadi 2 pipa Dengan 2 pipa ini dengan lokasi kurang lebih seperti ini Ini 2 pipa akan kita bisa dapat 2 pipa ini kita bisa dapat 2 pipa ini bisa lapis 5 Lapis 5 berarti bahan yang sudah ada ini kita masih bisa menggunakan sepenuhnya Tapi keunggulannya Sinar matahari bisa Secara full Menyinari semua Net pot Semua pot-pot yang ada dalam tanaman Yang ada di Pipa-pipa ini Kalau seperti ini Yang maksimal disinari oleh matahari itu cuma di bagian atas Kemudian sampai pada tingkatan kedua dari bawah Atau 4 dari atas Ini kurang maksimal Pertumbuhan tanamannya kurang maksimal Ya Ini sampai ke bawah Ini agak besar di ujung Karena ujung ini Penerimaan sinar mataharinya Agak-agak lebih baik daripada yang lain-lain yang ada di tengah Ini kelihatan kecil 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 Seperti itu Terus Saya coba melihat Kembali Tentang tanaman yang Dari awalnya memang kutilang Kutilang Kurus tinggi langsing Ini modelnya seperti ini Dia keluar dari netpot Jadi netpotnya ini Ditinggalkan Kemudian tanamannya keluar Dan Pertumbuhannya Ini justru lebih banyak Di luar Maka kemudian tampilannya ketika Besar Ini banyak adanya di luar Ini kalau kita mau menjual ke masa Ke para pembeli Ini kurang Kurang menarik Kurang simpatik untuk Dari jauh ketika di lihat Ini seperti ini Ini rata-rata keluar dari luar Keluar dari netpotnya Untuk tanaman yang Satu netpot Tanaman pakco yang satu netpot Terdapat dua Bibit Idealnya untuk tanaman pakco ini memang Satu bibit Satu tanaman Tapi kalau untuk tanaman yang dua Ini seperti ini Kebetulan Tempatnya ada di Lapisan ketiga Memang tempatnya agak Kurusan Cuma Dengan ini Saling berbagi tempat Yang kiri dan ke kanan Ini ada di atas Pertumbuhannya Kurang lebih Sama lah Kalau tidak Kalau saya lihat Kurang lebih sama Pertumbuhan Dibanding ini Ini yang tingkatan keempat Sama kurang lebih Ini dengan ini Jadi ada Menurut saya Memungkinkan sekali Untuk ketika kita Menyimpan satu Netpot itu Dua Dua benih Untuk tanaman pakcoi Tapi akan lebih bagus Kalau kemudian ini Cuma satu Akan seperti ini Modelnya Dia akan Kelihatan besar sekali Dibanding kalau Dua tempat Karena ketika dua tempat Maka Rata-rata Ini keluar dari Netpotnya Untuk mengambil Space Atau tempat Untuk perkembangannya Ini di Seperti ini Modelnya Ketika tanaman ini Pertumbuhan awalnya Ketilang Atau Terjadi etiolasi Seandainya Tanaman ini Tidak etiolasi Maka kemudian Full Pertumbuhannya itu Ada pada Titik tengah Netpot Sehingga Untuk dua Dua bibit Yang kita semai Pada Tanaman Pakco ini Ini akan kurang maksimal Kalau memang Pertumbuhan dari awalnya Tidak Ketilang Seperti ini Ini saya sengaja Biarkan Ini kemarin Diserang oleh Ulat Saya biarkan Untuk pembelajaran Dan ternyata Walaupun Diserang ulat Tetap masih bisa Tumbuk Jadi dia punya Kucuk atas Masih tetap Perkembang Sengaja saya tidak Membuangnya Atau menggantinya Dengan yang lain Karena Dijadikan Tahan Pembelajaran Tapi akan Lebih bagus Kalau kemudian Kita menggantinya Dengan Tanaman yang Beli baik Atau yang baru Atau yang baru Kalau memang kita memiliki Tanaman cadangan Kita menggantikan Tanaman cadangan Ini seperti ini Ini tanaman Pakcoi yang Rata-rata semua Keluar dari Netpot Ini tanaman Bayang Tanaman bayang Lebih Cepat pertumbuhannya Dibanding Pakcoi Ini tidak cukup 40 hari Alhamdulillah Pertumbuhannya Bagus Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton